Begini isi garasi Gubernur Lampung yang daerahnya dikritik tak maju-maju. Lampung tengah menjadi sorotan usai mendapat kritik disebut tak maju-maju. Gubernur Lampung pun ikut disorot usai kritik tersebut. Provinsi Lampung masih menjadi perbincangan hangat di jagad dunia maya. Di Twitter misalnya, Lampung berada di posisi kedua trending topik yang tengah dibahas. Sebelumnya, akun TikTok Aubimas Reborn mengkritik pemerintah provinsi Lampung dan menyebut Lampung tidak maju-maju. Unggahan tersebut lantas mendapat ragam respon dari warganet. Tidak sedikit yang mendukung aksi kritik tersebut dengan beramai-ramai mengunggah kondisi jalanan di Lampung. Salah satu poin kritik tersebut diantaranya soal banyak jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun di Lampung. Pengkritik yang bernama Bima itu juga menyerot soal praktik korupsi yang terjadi di Lampung. Gua sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1KM bagus, 1KM rusak terus jalan di tempel-tempel doang, ini apa sih, ini pemerintah main ular tangga atau apa, kata dia. Rantetan kritik yang disampaikan Bima melalui akun media sosial itu membuatnya dilaporkan ke Polda Lampung oleh pria bernama Ginda Ansori. Atas aksi kritik tersebut pula, Gubernur Lampung pun ikut menjadi sorotan. Ditambah lagi, Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga membatasi kolom komentar di sosial medianya. Di luar itu, Arinal diketahui memiliki harta kekayaan senilai Rp22.600.702.572. Dikutip dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, yang disetor Arinal pada tahun 2022, hartanya terdiri dari sejumlah aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Harta Kekayaan yang nilainya paling besar berupa kas dan setara kas sebesar Rp14.710.660.708. Kemudian untuk 6 bidang tanah dan bangunan nilainya Rp7.090.120.000. Tak ketinggalan ada alat transportasi berupa 3 buah mobil, rinciannya sebagai berikut. 1. Mobil Toyota tahun 2008 hasil sendiri senilai Rp159.627.000, tidak diketahui modelnya. 2. Mobil Toyota Camry tahun 2013 hasil sendiri senilai Rp225.000.000. 3. Mobil Honda BR-V tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp110.000.000. Aset Arinal lain berupa harta bergerak, nilainya Rp494.627.000. Ia juga melapor memiliki utang sebesar Rp14.891.336. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!